Maaf ya, pasien memang bisa terselamatkan. Tapi janin yang ada dalam kandungannya tidak bisa kami selamatkan. Mereka ku yakin kalau misalnya mereka itu penjahat, Rih. Aku udah berhasil bikin Safira keguluran. Aku kayaknya yakin banget ngeliat ada orang di sekap mobilnya mereka kuya. Pasien tersadar, dok. Kamu siap-siap aja. Jadi nyonya Romy Romero. Pasien tersadar. Ini aku di mana ya? Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 hari ini. Dan tentu saja kita semuanya kaget banget ya dengan berita yang disampaikan oleh dokter itu tentang Safira dan juga janinnya. Dan ternyata-ternyata janin yang ada di kandungan Safira nggak bisa diselamatkan. Tentu saja semuanya pun jadi sedih banget ya. Suasana pun berubah menjadi haru biru. Sementara itu terlihat Julian yang sedang berusaha untuk kabur dan sepertinya kali ini Julian akan berhasil. Kalian bisa lihat ya Julian melempar sesuatu ke jendela sehingga dia bisa keluar melalui jendela itu. Tetapi dia tuh bingung banget ya dia sedang berada di mana saat ini. Nah tentunya kalian pasti makin penasarannya tetapi tentunya seneng banget ya akhirnya Julian kembali. Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di FGTV dan jangan lupa terus dukung Shinitronku. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.